Mereka DRT terhadap Fena yang harus menjadi pemimpin dan imam bagi seorang istrinya, melihatnya seperti apa? Saya cukup kaget juga karena saya melihat mereka itu sama-sama. Saya tidak ada bersama Fena ya, jadi pada saat itu saya mendengar dari kakak saya, ada kejadian gitu. Ya kami semua buat bersama kaget, tapi kami tidak bisa bereaksi apa-apa, kita menghubungi berita yang benar-benar yang jelas gitu. Karena ini Fena begini, ada kejadian ini ya. Jadi udah cuma gitu, jadi kami cuma mendoakan semoga tidak terjadi. Fena semoga baik-baik saja. Antamaya, melihat tadi kejadiannya di aturkan Mbak Fena sampai menangis seperti itu, gimana ternyata-ternyata mendengar langsung dari Mbak Fena? Pernologisnya? Pernama Tante, tiap apa mendengarnya? Ya waktu saya menunggu itu ya kami pasti sedia kita bicara mau lepas dari apapun saya tantenya. Kita bicara, kita sebagai seorang wanita, kayak enggak mas gitu ya. Itu aja sedih gitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Kita kaget juga cuma itu. Ya kalau saya cuma mendoakan saja ya, tugas saya kan cuma itu mendoakan sama kasih semangat dia. Cuma itu. Tapi kaget gak sih sampai separah itu ternyata gitu loh? Ya saya kan cuma dapat kiriman itu ya yang terjadi. Saat itu saya enggak berani kontak ya, kakak saya jangan langsung. Jadi, kakak saya langsung kembang ke Surabaya. Jadi, dia yang mengurus semua proses itu sama anjingnya yang pesan. Tapi mulai Tante main apa yang dilakukan referi, melakukan RDRT terhadap Vena yang harusnya menjadi pemimpin dan imam bagi seorang istrinya. Melihatnya seperti apa? Ya saya cukup kaget juga. Karena saya melihat mereka tuh sama-sama. Ya saya tuh bahagia dengan waktu mereka menikah. Itu kan bahagia sekali. Tapi ya itu berjalan hidup mas, gak ada yang bisa tahu ya mas ya. Saya jadi kaget aja gitu. Karena selama ini kan tidak ada berita pertengkaran gitu loh seperti itu. Jadi mungkin Vena, ya kan tadi Vena sudah menyampaikan. Selama ini kan baik-baik saja baru tiga bulan terakhir. Dan karena saya kan tidak selalu ada di Jakarta. Karena saya juga sih di luar kota. Jadi saya tahu yang terakhir update itu yang pas tanggal 8. Tapi melihat apa yang dilihat veri dengan ada videonya permintaan untuk minta maaf. Untuk bisa kembali lagi dengan Vena. Untuk menjadi rumah tangga mereka baik-baik lagi. Itu menurut Tante main itu sudah cukup belum? Apa yang dilakukan oleh veri untuk bisa kembali dihidup bersama Vena? Atau tidak ada kesempatan buat veri sejauh ini? Saya gak bisa komentar, kan setiap individu itu punya pemikiran masing-masing ya. Mungkin Mbak, bicaranya, kalau saya mau melakukkan Mbak ini, saya mau melakukkan ini. Nanti pemikiran saya, pembuatan Vena gak sama. Jadi saya gak mau komentar sama selain itu. Berarti sudah tepat ya langkah oleh Vena untuk berpisah dengan veri sudah tepat? Kalau itu yang membuat biar bahagia, tadi sudah ada dijawab sama Vena ya. Semua sudah terjawab dengan jelas. Jadi ini kami cuma bisa melumumkan aja mas, musik, warna aja. Kalau dia bilang menyatakan saya mau ini, ya kami mendampingin saja perjalanan. Tante Tawir, melihat Mbak Vena sekarang yang psikologinya agak terguncang. Seperti apa Tante melihatnya? Ya saya kan seorang dokter ya, jadi sudah tergigi sih tapi memang secara psikologis lah sekarang yang saya selalu tekankan ke Vena. Vena nomor satu, kalau badan sakit itu kan bisa dikatakan, misalnya luka pakai obat merah. Tapi kalau hati itu kan secara psikologis. Jadi memang sekarang Vena mengembalikan proses psikologis. Tadi kan dia sudah sampaikan, dia sudah punya konsultan. Jadi dia sudah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan psikologis. Terima kasih Tante ya.